Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Tomi Setiawan Di channel Jizio Visual Bonsai Channel yang selalu membahas mengenai seputar dunia bonsai Ya, Sobat Bonsai Ini adalah channel khusus untuk pemula ya Jadi, Sobat-sobat bonsai yang susah masih pemula Di depan saya sudah ada bahan Sancang Original Bagaimana membentuk sebuah bahan sancang Dengan membentuk dengan sebuah kawat Kali ini saya akan kupas batang seberapa yang bisa ya Yang lebih mudah untuk dilakukan pembentukan gerak dasar Yang aman untuk bahan sancang ya Jadi, bahan yang seperti ini ya Yang di sebelah ini, kanan ini Di batang yang sekecil ini Kalau untuk sancang, ini lebih aman ya Sobat Bonsai Dibandingkan membentuk bahan sancang Yang berukuran batangnya itu sebesar ini Kalau masih besarnya itu belum terlalu besar sekali seperti besarnya jari pelunjuk ya Ini masih aman ya Masih kecil-kecil itu masih aman ya Untuk dilakukan pembentukan Tapi kalau sudah besar seperti ini Ini biasanya rawan ya Untuk dilakukan pembentukan Dipaksakan Membentuknya terlalu melintir ya Seperti ya, seperti ini Contohnya Ini kan terlalu melintir ya Seperti ini Untuk bahan sebesar ini Biasanya rawan patah Sobat Bonsai Nah, bagaimana cara untuk membentuk bahan yang sekecil ini Langsung saja Saya akan praktekkan Di sini saya juga mempunyai bahan-bahan yang masih Setelah ini masih baru Masih bisa untuk dibentuk ya Oke, sebelum lanjut Menonton videonya Sobat Bonsai Silahkan dukung channel ini yang baru bergabung Dengan cara like, komen, subscribe Tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi Agar bisa mendapatkan informasi Dari video-video kami selanjutnya Dan jangan lupa pula untuk di-share Ke akun sosial media kalian semua Untuk berbagi mengenai seputar dunia bonsai Ya, Sobat Bonsai Ini adalah bahan yang saya katakan tadi Untuk yang di sebelah kiri Ya Jadi bahan ini Akan saya program Dari pengakaran dulu ya Ini sambil di program akarnya Awalnya saya Susun akarnya Dengan di bawahnya Menggunakan tatakan Agar akarnya Bisa lebih terlihat Memutar Dan mencengkram Jadi harus digunakan tatakan Agar supaya rapi Kemudian Yang akan kita bahas Mengenai liukan yang Seperti ini ya Sobatku Liukannya seperti ini Bagaimana caranya Saya nanti akan gunakan Bahan yang ada di sebelah kanan ini Ya Ini untuk ukuran batangnya Masih mudah Ini adalah ukuran yang pas Untuk dilakukan wiring Atau pengawatan awal Untuk pembentukan gerak dasarnya Oke, langsung saja Saya akan Wiring Atau saya akan Kawati Tapi sebelum itu Untuk Membentuknya Kita harus lakukan Pruning daunnya dulu Agar Memudahkan Wiringnya nanti Ini ya Sobat bonsai Kita pruning dulu Di keseluruhan daun Keseluruhan daun yang Ada di bagian bawah ya Untuk yang di atasnya Kita biarkan dulu ya Untuk di pucuknya ini Nah, yang di pucuk ini Ini sobatku Akan saya perlihatkan dulu Nah, yang di pucuknya ini ya Ini paling pucuk ya Menyisakan Dua batang besar Eh, dua daun yang besar Dan pucuk Dua daun yang kecil-kecil ini Ya Ini akan saya biarkan dulu Agar Proses Pembesarannya lebih cepat ya Ini kita pruning Di bagian daun-daunnya Yang di bawah ya Nah, seperti ini Untuk kawatnya sendiri Biasanya kalau untuk ukuran Seperti ini Menggunakan kawat nomor satu ya Sobat bonsai Agar tidak terlalu Kuat pada saat memelintirnya ya Tapi disini Saya langsung gunakan kawat nomor dua Karena Kehabisan Kawat nomor satu ya Jadi, jangan diikuti kawat nomor dua ini Nanti untuk Apabila sobat bonsai ingin Membentuk Bahannya sendiri Dengan ukuran batang segini Harus menggunakan kawat nomor satu ya Ini hanya sebagai contoh ya Jadi, jangan diikuti pakai nomor dua Ini hanya sebagai contoh ya Ini nanti akan saya lepas juga ya Ini untuk contoh saja Jadi, seperti ini Sobatku Sebentar Kita terlihat dulu cahayanya Nah Ini kawatnya kita lilitkan Seperti ini ya Kita tancap dulu Tergantung Seleranya masing-masing Ya Apabila Kepingin diarahkan Ke kanan atau ke kirinya Nah, kalau saya sih biasa Ya Sudah terbiasa mengawati itu Ke arah kanan ya Lebih dominan ke arah kanan Kalau untuk saya ya Terus Ini ya sobat bonsai Untuk Jaraknya Melilitnya ini Jangan terlalu rapat ya Karena batangnya ini Masih Terlalu mudah ya Ini Tidak perlu terlalu rapat Ya Fungsinya Agar Kawatnya ini Tidak terlalu mencekik Pada batang yang masih muda ini Kebetulan ini saya Menggunakan Kawat nomor 2 Karena kehabisan Ya ini Saya jarang-jarangin Untuk di bagian atas ya Nah, seperti ini Jadi, kalau untuk Sobat bonsai Mending gunakan Kawat nomor 1 ya Nah Seperti ini Ya Untuk di bagian bawah Agak rapat Dan di bagian atas Saya longgarin Karena kawatnya nomor 2 ya Nah Untuk selanjutnya Untuk Membentuknya Ini Perlu kehati-hatian ya Ya Harus sabar ya Dalam Membentuk gerak dasar Dari bahan sancang Karena Bahan sancang ini Terkenal Renyah Mudah patah Jadi Begini Sobat bonsai Cara Memegangnya Kita pegang Kita tahan ya Di bagian ini Tahan Nah Terus Yang di bagian atas Yang Sebelah tangan kanan ini Tangan kiri kita tahan ya Kita Tekan Terus yang di bagian Atas Untuk tangan kanannya ini Ini kita Pelintir Secara perlahan Seperti ini Nah Jadi Nah Seperti ini ya Nah Nah Bila Bentuknya sudah Separuh ya Separuh melintirnya Seperti ini Pindah lagi tangannya Ke atas Nah Ini harus dipegang lagi Harus ditekan sedikit Ya Hati-hati juga Kalau Nekannya terlalu kuat Karena ini batangnya masih mudah Ya Jangan Jangan terlalu dipaktakan Nekannya Nah Sambil ditahan ya Nah Seperti ini Nah Ini harus pelan Harus menggunakan perasaan ya Ini kurang Tekuk lagi Bisa ditekan lagi Dari Angka lagi Nah Nanti ini ya sobat Nah Jadi Yang ditekuk itu sebenarnya Bukan batangnya Ya Perlu sobat bonsai ketahui Tetapi kawatnya Jadi batang ini mengikuti kawat ya Yang sudah ketekuk ya Atau sudah terpelintir ya Jadi Batang ini Hanya Mengikuti arah kawat saja Jangan Sampai batang itu Kita tekuk ya Jadi yang ditekuk itu Hanya kawatnya ya Sobatku Nah Seperti ini Ini contoh ya Simple saja Kalau untuk Ukuran Batang Sanjang memang harus Seperti ini Ini akan lebih mudah Kita mengawatinya Untuk awal saja Seperti ini Tidak masalah Tidak usah terlalu Melintir Karena nanti Ujung-ujungnya juga Yang di bagian atas ini Kita potong lagi Kita press lagi Jadi yang di atas ini Kita gunakan lagi Ini hanya Contoh saja ya Cara memelintirnya Seperti apa Nah ini Walaupun ini dipelintir Kalau masih muda Ini tidak masalah Ya Tidak akan patah Karena Masih lentur ya Nah Seperti ini Sobatku Walaupun Melintirnya terlalu Ekstrim juga Tidak masalah Kalau yang di ujung ini Nah Nah Terlihat ya Sudah jadi Bentuk gerak dasarnya Dari Bahan bonsai Sanjang Yang masih muda Ya Jadi kita mau Arahkan kemana saja Masih enak Kalau masih muda Beda dengan Bahan Yang besarnya Sebesar ini ya Supaya kita Klandingkan ya Ya Sintai saya singkirkan dulu Ya Nah Sebesar ini Kita pelintir Resikonya akan patah Ya Jadi jangan coba-coba ya Sobat-sobat bonsai Untuk bahan sanjang Dengan Batang sebesar ini Memang tidak Bisa saja Tidak patah Pasti-pasti ada yang retak Ya Resikonya pasti ada yang retak Dan itu Akan Mempengaruhi Nilai keindahan Dari Batangnya tersendiri Apabila retak Kan gak enak juga Dilihatkan Jadi Itu harus Dipertimbangkan Dalam membentuk Sebuah gerak dasar Dari Bahan Sanjang Oke Sobat bonsai Saya rasa Hanya ini ya Untuk Pertemuan video Kali ini Semoga Ini bisa Menginspirasi Buat sobat bonsai Yang masih pemula Yang kebenyungan Membentuk gerak dasar Dari Bahan Sanjang Dengan menggunakan Teknik wiring Ya Jadi Itu saja Yang bisa saya share Atau saya bagikan Buat sobat bonsai Yang susah masih pemula Tetap semangat Berkarya Menciptakan Karya seni bonsai Dan jangan pernah Putus semangat Apabila gagal Dicoba lagi Dan dicoba lagi Sampai berhasil Ya sobat Ya Mengakhiri Kebersamaan Kita di Video kali ini Saya Tom Istiawan Pamit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu hobi Salam Bonsai Sub indo by broth3rmax